Intro Zara Ken Mau pulang kan? Barangku yuk Intro Anakku sendiri malah ngebuang aku sebagai manajernya Padahal Zara bisa apa? Nothing Aku justru khawatir Kenzie malah ngerusak karirnya sendiri Karena terlalu percaya sama Zara Heran Orang gak ada kemampuan gitu kok bisa dipercaya Zara Ya mas Apa? Katanya papa mau ngomong Ayo langsung aja Kita duduk Ya udah pak jadi Langsung aja to the point Apa yang pengen papa bicarain? Ya jadi papa mau nanya Soal acara award itu nanti Apa udah terima undangannya? Sudah pak Ini Ini dia undang Ya ini yang saya maksud Jadi gini Kenzie Untuk acara ini Outfit kamu udah papa siapin Papa udah kontak sama Desainer yang pernah kita pake dulu Desainnya bagus Kualitas juga oke Nanti papa pilih jas yang terbaik untuk kamu Kamu tinggal pilih aja warnanya mau yang mana Wah Pak Ferdie emang cekatan sekali kalau urusannya mas Kenzie Selalu tau apa yang dibutuhin sama mas Kenzie Ya itu memang sudah menjadi pekerjaan seorang manajer Dia harus mempersiapkan segala hal Untuk bisa menuhin keinginan artisnya sebelum dia nanya Eh pak tapi kalau soal itu kayaknya papa gak usah khawatir deh Karena aku udah urusin semuanya Siapa desainernya? Butiknya apa brandnya? Dia terkenal apa gak sih? Papa khawatir kalau kamu pake asal-asalan Nanti kamu gak bisa perfect tampil di TV Kan nanti banyak pengamar kamu Audiensnya rame Kalau soal itu kan ada Zara pak Zara yang akan aturin semuanya Karena aku percayain semuanya ke Zara Astaga mas Kenzie Udah dikasih kemudahan sama pak Ferdi Malah ditolak Aduh Gue kan juga masih belum tau mau bikin apaan sampe sekarang Masa iya urusan sekecil ini aja Kamu harus minta Zara yang nolongin sih Jadi kamu gak kasih ruang lagi sama papa Untuk bantuin kamu Pak tapi Papa lupa Waktu itu kan papa yang bilang sama aku Papa yang nyuruh aku untuk ngurusin hidup aku sendiri Termasuk karir aku Yaudah jadi itu yang aku lakuin sekarang pak Aku pernah percaya sama papa Tapi kan papa nyanyain aku Jadi sekarang Aku punya Zara untuk bantuin aku Papa gak perlu repot-repot Mas Kenzie kayaknya masih sakit hati sama pak Ferdi karena penamparan waktu itu Mas Kenzie aku Mohon izin bicara ya mas Menurutku Sebaiknya emang Pak Ferdi aja yang ngurusin masalah ini Mas Jadi biar aku bisa lebih fokus Sama kerjaanku jadi manager dan juga asistennya mas Kenzie Ya Zara tapi ini kan bagian dari kerjaan kamu juga sebagai manager Iya sih mas tapi Zara udah ya saya gak suka dibantah Oke Ya udah mendingan sekarang kalo gitu kamu pulang Kamu istirahat Karena saya juga mau istirahat Ntar lagi Ya udah pak kalo gitu aku istirahat dulu ya Zara 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 Mau pulang kan Barangku yuk Zara Kasihan banget deh mas Kenzie tadi Dia keliatan rapuh dan gak bahagia sama sekali Bayangin deh Finn Keluarga dia, satu-satunya yang dia punya Kayak dipaksa buat jadi gak deket lagi gitu Mas Kenzi pasti sedih banget, Finn Sar, udahlah Lo gak usah mikirin Mas Kenzi terus Dunia lo kan gak cuma Mas Kenzi doang Masih ada keluarga lo yang langsung pikirin Ngapain mikirin Mas Kenzi terus? Tapi aku ini kan manajer Mas Kenzi Jadi apapun yang berkaitan sama Mas Kenzi Ya itu udah jadi tanggung jawab aku juga Buat nyelesain masalahnya dia Ya kan kalau misalnya masalahnya selesai Dia juga kerjaannya juga jadi lebih lancar Ya kan? Mungkin ini kenapa Zara bisa ditunjuk jadi manajer Karena Kenzi tahu Zara sangat peduli sama orang Dan lebih memikirkan orang lain dibanding dirinya sendiri Ini pasti caranya Kenzi Biar Zara gak lepas Dan bisa terus ngurusin hidup Kenzi Tapi kalau kayak gini terus Lama-lama Zara bisa jatuh cita beneran sama Kenzi Apalagi Zara udah gak bisa berhenti untuk mikirin dia Finn, bantuin aku dong Kamu bantuin mikir juga gimana caranya Mas Kenzi tuh bisa deket lagi sama papanya Ya kan papanya tuh sudah punya Ya aku pengen dia tuh balik lagi Jadi lebih harmonis lagi sama papanya Balik lagi kayak dulu gitu Zara Gini deh ya Pikiran Mas Kenzi, masalah Mas Kenzi itu tetap di rumah Mas Kenzi Ketika lu keluar dari rumah Mas Kenzi Lu jangan pikirin masalah Mas Kenzi Lu pikirin jadi lu sendiri Lu punya kehidupan lu sendiri Apa yang lu suka Terus lu mau jadi apa nanti Lu punya masalah sendiri Kan gak semuanya harus berkaitan sama Mas Kenzi Zara, Zara, Zara Kita gak baik ngomong di luar kayak gini Yuk Sekarang masuk mobil, gue anterin pulang Eh gak usah dianterin pulang Karena nanti kamu juga mau jemput aku Aku ini pulang sendiri aja gak apa-apa Iya sih dijemput Tapi kan gue sekarang mau ke arah rumah lu juga Daripada gue gak nganterin lu, gue juga ngapa-ngapain Gue masih free Yuk gue anterin lu pulang Yuk, yuk, udah gak usah Oke Buka Gua tinggal Rp12.000. Nah, cukup, bakal longos lah. Cuman ya kan ntar malam gua bakal dapet ini berlipat gandang. Gua beranak-pinak. Nailah berkorban gua mah. Gua jadi penasaran banget sama bapaknya si Kenshi. Semoga aja gua bisa mengorek sesuatu yang penting nyari. Yang bisa gua manfaatin. Soalnya gua mengendus ada bau-bau sesuatu yang ditutup-tutupin bapaknya si Kenshi. Sama perempuan muda yang gua liat waktu itu. Selamatürk cm. , Terima kasih.